13 Februari diperingati sebagai hari radio sedunia, radio memiliki banyak cerita, mulai dari nuansa klasik hingga kini radio terus berkumandang. Grup musik asal Yogyakarta ini turut berterima kasih dengan kehadiran radio. Dikarenakan musik-musik dari Eros CS awal mulanya kerap diperdengarkan di stasiun-stasiun radio. Dari lagu radio terungkap hal yang klasik, yaitu saling mengirim pesan atau lagu melalui radio. Penyegelan radio di era penjajahan Jepang. Pada awal penjajahan Jepang, bagi rakyat Indonesia yang memiliki radio harus mendaftar dan kemudian disegel. Pengawasan secara ketat pun dilakukan terhadap informasi. Seperti dilansir Republika, tiap rumah yang memiliki radio dan telah disegel di depan kediamannya diberi kertas berukuran 10x20 cm berbunyi memiliki radio. Adapun melalui gerakan bawah tanah, Syahrir mendengarkan siaran radio dari luar negeri. Terungkaplah fakta bahwa Nagasaki dan Hiroshima telah dibom atom oleh Amerika Serikat dan Jepang kalah dalam perang. Peran dari informasi ini menjadi basis bergerak pengumuman kemerdekaan Indonesia.